Hai assalamualaikum salam sehat bro kalian perhatikan pada saat saya membuat cara pasang meter pada step-down kalian perhatikan kabel merek kabel hitam besar di input kemudian saya dapat pertanyaan kabel besar warna hitam dan merah pada unit ampere volt dipasang pada input khususnya mungkin maksudnya hitam besar apakah ada perbedaan hasilnya bila dipasang di output sebetulnya saya jawab berdasarkan pengalaman saya tapi pertanyaan ini membuat saya jadi kepikiran karena saya tahu dengan cara pemasangan seperti ini akhirnya saya sadar bahwa saya salah nanti kita lihat salahnya dimana secara teori dan video ini saya buat menunjukkan bahwa saya juga bisa salah jadi terima kasih sekali asal yang pasti tidak ada unsur kesengajaan dan saya mohon maaf salahnya dimana nanti akan saya tunjukkan secara teori jadi ini akan saya bahas mungkin lebih lengkap jadi semua masalah di elektronik sebetulnya ada alasannya tapi ini sudah saya tahu alasannya akan kita coba perbandingkan bila dipasang di kabel input hitam besarnya dipasang di output Oke bro saya ini buat video memang langsung sambil mencoba bila terputus-putus ini tidak ada rekayasa ini negatif kabel hitam besarnya dipasang di negatif output kemudian outputnya menjadi ini positif positif output meter dan ini negatif oke saya coba saja saya rakit dahulu oke terlihat bro kalian lihat bedanya jadi negatifnya sudah saya pasang di output dari hasil percobaan percobaan yang kemarin sebetulnya tidak salah-salah benar tapi nanti akan saya tunjukkan bedanya dimana kita praktek dahulu oke saya coba beri beban kalian lihat perbedaannya ini sengaja tidak saya setting ini masih lebih besar 77 beda 0,01 ampere paham ya bro jadi sebetulnya bisa saja saya beri beban dia tidak bisa kenapa jadi kemarin saya salahnya bila ada deteksi arusnya kita tidak boleh masang negatif di input tapi harus di output nanti akan saya terangkan secara teori jadi fungsi ini bila negatifnya kita pasang di output masih berfungsi kalian perhatikan ini saya set arusnya di yang kecil sekali kalian lihat saya nyalakan sudah kekurangan arus bila saya tambah beban dia akan kekurangan arus indikatornya oke saya matikan dahulu kalian perhatikan jadi semua ini masih berfungsi jadi memang outputnya harusnya dipasang sorry jadi kabel hitam besar harus dipasang di output jadi saya terima kasih benar jadi saya bisa membahas masalah ini oke sekarang outputnya saya besarkan maksimum kalian perhatikan kemudian saya tambah beban sudah bisa sudah bisa sudah bisa sudah bisa oke saya coba lagi saya coba lagi jadi ini semua berfungsi dengan baik saya perkecil paham ya bro kalian lihat bila kekurangan arus saya coba kecilkan terlihat saya kecilkan maka indikator ini akan menyala oke akan saya terangkan secara teori tapi prinsipnya sebetulnya saya terangkan saja oke ini gambar sederhana dari modul misalkan ini step down sebetulnya sama step up juga sama atau step up terlihat bro seperti ini nah saya cari yang step up saja oke ini R sunnya jadi bila modul mempunyai dua buah potensiometer pasti ada R sunnya seperti ini gambar sederhananya dan untuk ini kalian lihat R sunnya ada terlihat oke ini nilainya terlihat bro 0,01 sepertinya 0,01 terlihat bro nilainya 0,01 Ohm jadi R sun ini kecil sekali jadi dengan skematik seperti ini Rangkaian step down ini karena mempunyai dua buah potensiometer juga bila kita pasang meter di negatif input maka rangkaian R sun ini tidak pengaruh paham ya bro kesalahan saya jadi saya gara-gara R sun juga jadi pikiran saya terbalik-balik sekali lagi saya mohon maaf ini contoh bagus bahwa saya tidak sengaja mungkin saja saya salah tapi saya tidak sengaja bila saya sadar saya langsung revisi pahamnya bro untuk besok saya bahas cara pasang meter lagi tapi nanti akan saya pasang di step up jadi step down atau step up yang mempunyai dua potensiometer seperti ini kira-kira skematiknya kemudian bila kita pasang meter sedangkan meter ini saya gambar lagi Oke ini R sun kemudian ini R sun meter jadi bila dipasang meter rangkaiannya berubah menjadi seperti ini apakah ada perbedaan kalian perhatikan saja tapi karena R sun ini sama-sama kecil R sun di modul maupun di meter sama-sama kecil jadi anggap saja totalnya kira-kira tadi R sun ini 0,01 0,1 Ohm anggap saja ini sama 0,01 Ohm jadi total hanya 0,02 Ohm Oke jadi contoh pemasangan meter pada step down seperti ini ini R sun meter R sun modul sorry ini R sun meter jadi bisa kalian hitung sendiri bila terjadi drop tegangan bila mengalir arus 5 ampere drop tegangan hanya 0,2 dikali 5 sekitar 0,1 volt tidak begitu besar Oke sekali lagi saya mohon maaf bahwa saya salah pasang karena saya lupa bahwa ada R sun dalam modul jadi bila modulnya tidak ada R sunnya tidak masalah kabel hitam besar kalian dipasang di input maupun di output Oke terima kasih kepada yang telah bertanya akhirnya menyadarkan saya terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!